Anggota kelompok amal menyebarkan kesadaran tentang kolera di kam-kam di barat laut Suria untuk mencegah penyebaran penyakit. Sebab wabah kolera di Suria sedikit yang menewaskan 39 orang dan menginfeksi ratusan orang. Orang-orang di barat laut yang dikuasai pemberontak prihatin dengan penyebaran kolera di daerah itu. Sekelompok sukarelawan berkeliling kam-kam pengungsian di Provinsi Idlib untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit ini dan cara-cara untuk mencegahnya. Jangan lupa untuk menyebabkan kesadaran tentang kolera di kam-kam di barat laut yang dikuasai pemberontak prihatin dengan penyakit. Jangan lupa untuk menyebabkan kesadaran yang menyebabkan kesadaran dengan penyakit. Pejabat kesehatan mengatakan selama satu bulan terakhir wabah kolera mematikan di Suria, menewaskan sedikitnya 39 orang dan menginfeksi ratusan orang. Ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang apakah negara yang dilanda perang dapat menghentikan penyebaran kolera. Jangan lupa untuk menyebabkan penyakit. Jangan lupa untuk menyebabkan penyakit. Terima kasih. Di daerah timur Laut Suriah yang dikendalikan oleh pejuang pimpinan Kurdi yang didukung Amerika Serikat, pejabat kesehatan di wilayah tersebut mengatakan ada 16 kematian bulan lalu dan 2.867 kasus dugaan kolera. Kementerian Kesehatan PBB dan Suriah mengatakan pada bulan September sumber wabah diyakini terkait dengan orang-orang yang meminum air yang tidak aman dari sungai Efrat dan menggunakan air yang terkontaminasi untuk mengairi tanaman yang terkontaminasi makanan. Layanan kesehatan Suriah telah sangat menderita akibat perang selama bertahun-tahun dan sebagian besar negara kekurangan pasokan air bersih.